Untuk mengetahui informasi terkini, perial pembekalan kabinet merah putih di Akmil Magelang, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Febriana Mila. Selamat malam, Mila. Apakah sudah ada kegiatan atau arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait hari pertama pembekalan kabinet merah putih di kawasan Akmil Magelang? Ya Mario dan juga saudara, usai tadi sore para jajaran ataupun anggota kabinet merah putih tiba di kompleks Akmil Magelang, Jawa Tengah. Ini memang untuk hari ini atau tempatnya malam hari ini belum ada kegiatan khusus yang dilakukan para anggota kabinet merah putih. Yang mana untuk pembekalan ataupun pengarahan kabinet merah putih ini nantinya akan dipuka dan dimulai pada esok hari Jumat mulai dari pagi sekitar pukul setengah enam pagi ini mereka akan mulai melakukan olahraga. Kemudian juga nanti ada pelatihan baris berbaris. Selanjutnya ini dilanjutkan oleh pengarahan dari Presiden Prabowo Subianto kepada para anggota kabinet mulai dari menteri, wakil menteri, kemudian juga kepala badan, utusan khusus dan juga staff khusus kepresidenan. Dimana setelah dilakukan pengarahan dari Presiden Prabowo Subianto siangnya mereka akan melanjutkan untuk melakukan pembahasan materi dimana ada beberapa topik yang menarik untuk pembahasan materi yang akan dilaksanakan atau diberikan pada esok hari pada hari Jumat. Ini ada pencegahan korupsi yang nanti akan disampaikan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan, kemudian juga dari Polri dan dari Kejagung. Kemudian juga ada topik perencanaan pembangunan yang nanti akan disampaikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Kemudian ada perencanaan anggaran yang akan disampaikan oleh Kementerian Keuangan dan juga pelaksanaan birokrasi yang akan disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Itu tadi ada sekitar empat topik ataupun materi yang besok akan diberikan ataupun didapatkan oleh para anggota Menteri ataupun anggota Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Dan memang untuk hari ini ataupun malam ini belum ada agenda khusus begitu Mario dan juga saudara yang dilakukan para menteri karena memang mereka baru tiba di kompleks Akademi Militer Magelang Jawa Tengah pada sore hari tadi. Yang mana memang kedatangan mereka disambut cukup antusias oleh warga dan juga para pelajar mulai dari anak-anak SD sampai dengan SMA ini berjejar di kompleks Akademi Militer Magelang Jawa Tengah untuk menyambut kedatangan mereka. Seperti itu Mario. Ya Mila dari pantauan Anda, penglihatan Anda bagaimana dengan antusias masyarakat yang menyambut karena mereka kan menunggu kedatangan Kabinet dan juga Presiden Prabowo Sbianto dan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Ya memang antusiasinya sangat luar biasa sekali bahkan mereka sudah sejak siang hari sudah berada di lingkungan kompleks Akademi Militer Magelang Jawa Tengah padahal kedatangan para anggota Kabinet Merah Putih kemudian juga Wakil Presiden dan juga Presiden ini pada sore hari mereka setia menunggu untuk melihat siapa saja anggota Kabinet Merah Putih Kemudian juga kedatangan dari Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka serta Presiden Prabowo Sbianto dan untuk agenda besok Mario dan juga saudara memang akan dilaksanakan di dalam kompleks Borobudur Country Golf yang mana ini merupakan lapangan golf yang berada di wilayah kompleks Akademi Milil Magelang Jawa Tengah Di situ juga disediakan untuk tempat bermalam ataupun tempat kegiatan yang akan dilakukan oleh para menteri anggota Kabinet Merah Putih dan juga ada sekitar 100 lebih tenda yang nantinya akan digunakan untuk kegiatan pembekalan Kabinet Merah Putih ini Dan untuk apakah kita bisa melihat secara langsung apa saja kegiatan yang ada disana mulai dari pagi hingga sore mulai dari olahraga PBB ataupun pembekalan materi-materi pengarahan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Sbianto Ini kita masih menunggu informasi lebih jelasnya apakah kita diperkenankan untuk memasuki area tersebut atau melihat secara langsung karena memang masyarakat ini tentunya sudah menunggu seperti apa sih kegiatan yang dilakukan dari anggota Kabinet Merah Putih Karena ini memang menjadi sebuah fenomena yang dinantikan seperti itu Mario Ya kita tunggu terus informasi update-nya dari Anda Terima kasih Febriana Mila atas laporannya Selamat bertugas kembali